Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana melakukan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah. Berapa besaran nilai mata uang yang akan berubah? Apakah akan merubah nilai tukar rupiah? Kami akan menyampaikan ulasannya berikut ini. Pemirsa wacana redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah tertewang dalam berencana strategis ke MenQ periode 2020-2024 melalui peraturan MenQ no. 77. Maksud dari redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah ini adalah mengurangi tiga angka nol di belakang. Contohnya uang pecahan Rp20.000 menjadi uang Rp20.000. Kemudian uang pecahan Rp50.000 menjadi Rp50.000. Dan uang pecahan Rp100.000 menjadi Rp100.000. Kendati demikian, hilangnya tiga angka nol tersebut tidak mengurangi nilai dari mata uang tersebut. Redenominasi ini hanya akan mengubah nominal dan tidak akan mengubah nilai mata uang itu sendiri. Ya contohnya seperti harga ayam potong yang sebelumnya dinyatakan Rp24.000 per kilogramnya lalu berubah menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Kemudian juga harga bawang yang sebelumnya disebut Rp42.000 per kilogramnya nanti menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Dan dampak positif redenominasi rupiah yang pertama adalah meningkatnya kredibilitas mata uang rupiah dengan mata uang asing. Kedua membuat perhitungan lebih sederhana. Dan ketiga menumbuhkan kepercayaan mata uang yang berlaku. Terima kasih telah menonton!